Kita sekarang akan berbicara tentang Yesus-Yesus yang lain Dari apakah memang Yesus itu ada satu Kalau Yesus itu diselewengkan menjadi berbagai macam Yesus Bahkan di Alkitab sendiri sudah disebutkan ada banyak Yesus yang diserupakan Kita lihat di 2 Korintus 11 ayat 4 Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain Daripada yang telah kami beritakan Atau memberikan kepada kamu roh yang lain Daripada yang telah kamu terima Atau injil yang lain Daripada yang telah kamu terima 2 Korintus 11 ayat 4 Matius 16 ayat 13 sampai 14 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang siapakah anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah satu Salah seorang dari para nabi Itu di Matius 16 ayat 13 sampai 14 Kemudian di Kolose 2 ayat 8 sampai 9 Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu Menurut acaran turun-temurun dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania Seluruh kepenuhan kealahan Jadi kalau kita melihat sejarah para raja Ataupun sejarah filsuf Seperti Plato, Aristoteles Dan lain sebagainya Yang hidup lebih lama Dari Apa lebih terdahulu Dari sebelum Tuhan Yesus saja Yang hidup sebelum Masehi Sebelum Tuhan Yesus Cerita dari kehidupan Plato, Aristoteles itu kan hanya satu Tetapi Mengapa cerita kehidupan tentang Tuhan Yesus Berbagai macam Ya Atau banyak Yesus-Yesus yang lain Itu memang spesial Mengenai Tuhan Yesus ini begitu Banyak dibicarakan oleh orang Jadi Menjadi banyak cerita tentang Yesus Dari berbagai agama kan Padahal kalau orang yang Orang lain itu Kisahnya hanya satu Nah kita lihat bahwa satu Pengharapan untuk mencapai Teosis ini mungkin terjadi Akibat dari Pengakuan pada satu Tuhan Sebagaimana dikatakan Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus 1 Korintus 8-6 Keyakinan akan satu Tuhan Harus ditekankan Yaitu Yesus Kristus Karena ternyata banyak orang Yang percaya tentang Yesus Tetapi Ternyata Yesus yang lain Seperti yang sudah kita baca tadi Di 2 Korintus 8-4 Dan banyak orang yang Mempunyai paham yang Berbeda-beda Tentang Yesus Kristus itu Dari Matthew 6 ayat 6 versi 13-14 tadi Sehingga Tidak lagi hanya ada Satu Tuhan Tetapi ada banyak Yesus yang lain Yesus yang satu itu Adalah seperti yang dikatakan Kolose 2 ayat 9 Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania Atau kodrat manusia Seluruh kepenuhan kealahan Kodrat ilahi Jadi dalam Yesus Kristus Tuhan hanya ada Satu pribadi yang memiliki Atau berada dalam Dua kodrat Ilahi dan manusiawi Dapat dikatakan juga Dua kodrat yang manunggal Dalam satu pribadi Yang tak terpisah-pisahkan Tak terbagi-bagi Tak campur baur Dan tak kacau balau Dan ini merupakan Pembelaan Dari perumusan Oleh konsili Kalsedon Tahun 451 Masehi Itulah Tuhan yang satu itu Jadi bukan Tuhan Atau Yesus-Yesus yang lain Jadi kalau kita lihat Paham-paham Yesus yang lain itu Banyak ya Yang dipercaya oleh banyak orang Misalnya itu Paham Ebionisme Jadi bahan Ini mempercaya Bahwa Yesus Kristus itu Anak Maria dan Yusuf Secara biologis Jadi hanya Anak manusia Manusia biasa Bukan Allah yang berinkarnasi Dan tak bersifat ilahi Hanya pada saat dibaptis Dia menerima roh kudus Dan diangkat menjadi anak Allah Ajaran ini ditolak Alkitab Karena Yesus menyatakan Bahwa dia turun dari surga Yohanes 6 ayat 38 Sudah ada bersama Bapak Sebelum dunia diciptakan Yohanes 17 ayat 5 Dia ada di dalam Bapak Yohanes 14 ayat 10 Serta keluar dari Bapak Yohanes 8 ayat 42 Dan melalui anak ini Allah menciptakan alam semesta Ibrani 1 ayat 2 Dengan demikian Yesus memang adalah Anak Allah Yaitu firman Allah Yang kekal Dan bukan menjadi anak Allah Saat dibaptis Sebab dia sudah ada sebelum dunia Dan alam semesta Diciptakan Allah Melalui dia Jika Yesus hanya manusia biasa Sebagai anak jasmani Dari Maria dan Yusuf Maka dia tak akan dapat Mengalahkan dosa dan kematian Ajaran semacam ini Membahayakan keselamatan manusia Oleh karena itu Ajaran ini ditolak Gereja Ortodok sejak zaman purba Ajaran Ebionisme Yang mengajarkan Yesus Kristus Sebagai manusia biasa Tak lebih dan tak kurang Dan baru kemudian Diangkat menjadi anak Allah Diikuti oleh ajaran Islam Yang juga mengatakan Yesus adalah manusia biasa Meskipun dilahirkan secara Mujijat tanpa Bapak Kemudian Diangkat menjadi Rasul Sebagaimana sikap kita Terhadap ajaran Ebionisme Demikianlah tanggapan kita Terhadap ajaran Islam Mengenai Yesus Kristus Yang demikian Nah Kemudian ada lagi Yesus Kristus yang lain Tentang paham Gnostikisme Jadi Ini adalah paham Yang mempercayai Yesus Tidak betul-betul menjadi Dan datang sebagai manusia Hanya kelihatannya saja Dia itu Berwujud manusia Sehingga tak pernah Betul-betul ada Inkarnasi Dari firman Allah Yang memanunggalkan Allah dan manusia Dalam satu pribadi Ajaran yang tidak percaya Firman Allah Yesus Kristus Datang sebagai manusia Nah Atau di dalam Satu Yohanes Empat Ayat Sampai tiga Dikatakan Setiap roh yang mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah datang Sebagai manusia Berasal dari Allah Dan Setiap roh yang Tidak mengaku Yesus Tidak berasal Dari Allah Roh itu adalah Roh Antikristus Satu Yohanes Empat Ayat Dua Sampai tiga Dengan demikian Paham tentang Kristus Seperti ini Tidak menyembatani Atau mengantarai Allah dan manusia Satu Timotus Dua Ayat Lima Bagi keselamatan manusia Maka Manusia tetap Terpisah dengan Allah Dalam dosanya Dan Manusia tetap Binasa Karena Kristus Seperti itu Tidak mampu Menebus manusia Sebab ia Tak memiliki Tubuh jasmani Yang dapat disalib Mati Dikuburkan Dan bangkit Yang Dengan cara itu Ia Menebus manusia Bahkan Sebagian Dari paham ini Mengajarkan Bahwa Yesus Hanya kelihatannya Atau tampaknya Saja disalib Sehingga Paham ini Disebut Doketesme Tetapi Sebenarnya Tidak disalib Bahkan Ia Menertawakan Orang yang Menyalibkannya Seorang Pemimpin Gnostik Menulis Injil Fiksinya Sendiri Yang disebut Injil Basilides Yang Mengajarkan Bahwa Yesus Tak pernah Disalib Ini Karena Memang Tubuhnya Adalah Tubuh Pura-pura Yang Tampaknya Saja Seperti Tubuh Sesungguhnya Paham Bahwa Yesus Tak pernah Disalib Sebagaimana Yang Kita Jumpai Dalam Injil Apokrifa Basilides Yang Berciri Paham Gnostik Ini Dapat Kita Jumpai Juga Dalam Agama Islam Meskipun Untuk Alasan Yang Berbeda Nah Ini Kalau Yang Viral Viral Sekarang Itu Juga Disebut Kristen Progressive Jadi Kristen Progressive Sudah Ada Di Jaman Dulu Kemudian Yang Ketiga Adalah Paham Sabelianisme Atau Modalisme Paham Ini Diajarkan Oleh Sabelius Sehingga Ajaran Ini Disebut Sabelianisme Yang Bercaya Tuhan Yesus Kristus Salah Satu Bentuk Atau Modus Penampakan Topeng Dari Alah Yang Satu Yang Dalam Perjanjian Lama Ia Mengenakan Topeng Yang Disebut Bapak Dalam Perjanjian Baru Alah Yang Sama Disebut Bapak Alah Yang Sama Yang Disebut Bapak Meletakkan Topeng Sebagai Bapak Lalu Mengenakan Topeng Baru Yang Disebut Anak Yaitu Yesus Kristus Kemudian Dalam Zaman Gereja Topeng Sebagai Anak Diletakkan Lagi Dan Mengganti Topeng Baru Sebagai Rok Kudus Kata Modus Berasal Dari Bahasa Latin Dan Ajaran Ini Disebut Modalisme Ajaran Ini Jelas Bentangan Dengan Alkitab Yang Mengajarkan Bahwa Sejak Sebelum Dunia Dijadikan Bapak Mengambil Mengasih Anak Yaitu 17 24 Dan Juga Anak Mengasih Bapak Yohanes 14 Ayat 31 Dan Roh Kudus Yang Kekal Iblani 9 Ayat 14 Berfungsi Mencurahkan Kasih Allah Roma 55 Setelah Ada Manusia Kasih Allah Dicurahkan Oleh Roh Kudus Kedalam Hati Manusia Namun Allah Allah Itu Kasih 1 Yohanes 4 Ayat 8 Ini Menunjukkan Bahwa Bapak Allah Yang Esa Dan Anak Firman Allah Yang Berada Satu Dalam Allah Dan Roh Kudus Roh Nafas Dan Kuasa Allah Yang Juga Berada Satu Dalam Allah Sejak Kekal Itu Berbeda Meskipun Satu Dalam Hakikat Allah Dan Bukan Hanya Sekedar Modus Atau Topeng Penampakan Diri Dari Allah Yang Esa Ajaran Ini Dalam Bentuk Yang Agak Dimodifikasi Diikuti Oleh Aliran Yesus Only Atau Hanya Yesus Yang Bagi Mereka Allah Itu Hanya Satu Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang Disebut Sebagai Bapak Putra Dan Roh Kudus Tak Lain Adalah Tuhan Yesus Kristus Ajaran Itu Diekspresikan Dalam Bentuk Formula Pembaptisan Mereka Yaitu Orang Dibaptiskan Yaitu Orang Dibaptiskan Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Jadi Menurut Paham Ini Bapak Anak Dan Roh Kudus Sama Sama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Dengan Pengertian Demikian Istilah Bapak Artinya Sama Dengan Tuhan Dan Istilah Anak Artinya Sama Dengan Yesus Dan Istilah Roh Kudus Artinya Sama Dengan Kristus Maka Bapak Anak Dan Roh Kudus Tak Lain Adalah Tuhan Yesus Kristus Ajaran Ini Jelas Berentangan Dengan Alkitab Alkitab Mengantarkan Demikian Bagi Kita Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus 1 Korintus 8 6 Allah Yang Membangkitkan Tuhan Akan Membangkitkan Kita Juga Oleh Kuasanya 1 Korintus 6 Ayat Jika Kamu Mengaku Dengan Mulutmu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dalam Hatimu Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Maka Kamu Akan Diselamatkan Roma 10 Ayat Ayat Tersebut Menjelaskan Bahwa Yang disebut Bapak Adalah Allah Yang Esa Sedangkan Yang disebut Tuhan Adalah Yesus Kristus Bapak Allah Yang Esa Berbeda Dengan Yesus Kristus Karena Allah Yang Esa Yaitu Bapak Inilah Yang Membangkitkan Tuhan Yang Adalah Yesus Kristus Dari Antara Orang Mati Gelar Tuhan Untuk Yesus Artinya Tidak Sama Dengan Sebutan Bapak Untuk Allah Yang Esa Itu Jadi Bapak Bukan Berarti Tuhan Yang Merupakan Gelar Untuk Yesus Kristus Bahkan Dijelaskan Lebih Lanjut Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Kisah 2 Ayat 38 Ayat ini Tegas Mengatakan Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Menjadi Tuhan Jikalau Allah Yang Adalah Bapak Membuat Yesus Menjadi Tuhan Pastilah Gelar Bapak Untuk Allah Artinya Tidak Sama Dengan Gelar Tuhan Untuk Yesus Gelar Tuhan Untuk Yesus Adalah Pemberian Dari Bapak Yang Menjadikan Dia Sebagai Tuhan Dan Kata Tuhan Bermakna Pemilik Kuasa Sang Penguasa Dikatakan Dalam Matius 28 Ayat 18 Demikian Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Allah Bapak Yang Memberikan Segala Kuasa Kepada Yesus Kristus Berarti Kristus Menjadi Pemilik Kuasa Karena Kuasanya Bukan Hanya Di Wilayah Tertentu Di Atas Bumi Ini Saja Melainkan Di Surga Dan Bumi Berarti Kuasa Yang Mutlak Dengan Demikian Dia Adalah Maha Penguasa Dia Yang Menerima Mandat Bapak Sendiri Untuk Dijalankan Di Dunia Bagi Keselamatan Manusia Karena Dia Adalah Firman Allah Yang Melalunya Allah Secara Kekal Menyatakan Dan Menjalankan Kuasanya Itulah Artinya Tuhan Bagi Yesus Kristus Selanjutnya Paham Yesus Only Ini Mengatakan Bahwa Nama Yesus Artinya Sama Dengan Gelar Anak Di Dalam Rumusan Tritunggal Bapak Anak Dan Roh Kudus Anggapan Ini Jelas Tidak Sesuai Dengan Alkitab Sebab Nama Yesus Adalah Nama Manusia Yang Berasal Dari Kota Kata Yosua Dan Baru Diberitahukan Oleh Malaikat Baik Kepada Yusuf Matthew 1 ayat 21 Maupun Maria Ruka 1 ayat 31 Ketika Dia Dikandung Dan Dilahirkan Oleh Maria Jadi Bukan Nama Kekal Dan Bukan Nama Allah Padahal Anak Dalam Rumusan Tritunggal Itu Adalah Firman Yang Kekal Yang Melalunya Allah Menciptakan Alam Semesta Tertulis Dalam Ibrani 1 Ayat 2 Pada Zaman Akhir Ini Telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantaran Anaknya Yang Telah Tetapkan Sebagai Terberhak Menerima Segala Yang Ada Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Memang Dikatakan Juga Dalam 1 Korintus 8 Ayat 6 Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Jadi Allah Yang Menjadikan Segala Sesuatu Melalui Anaknya Dan Dikatakan Bahwa Oleh Tuhan Yesus Kristus Segala Sesuatu Dijadikan Dengan Demikian Belar Anak Tidak Sama Dengan Nama Yesus Tetapi Justru Disamakan Dengan Tuhan Yesus Kristus Tidak Sama Dengan Bapak Anak Roh Kudus Melainkan Sama Dengan Anak Saja Jadi Tritunggal Bapak Anak Dan Roh Kudus Bukan Tuhan Yesus Kristus Tritunggal Adalah Allah Yang Esa Bapak Tadi Beserta Hipostasis Firmannya Atau Anaknya Yang Kekal Yang Melekat Satu Berada Di Dalam Diri Allah Dan Hipostasis Hidup Dan Kuasanya Yang Sejak Kekal Berada Dalam Allah Yang Esa Yang Dan Yang Keluar Darinya Roh Kudus Sedangkan Tuhan Yesus Kristus Adalah Anak Allah Atau Firman Allah Yang Kekal Yang Telah Menjadi Manusia Dan Yang Telah Dimuliakan Di Sebelah Kanan Bapak Serta Yang Telah Diurapi Menjadi Mesias Anak Adalah Sebutan Bagi Firman Allah Yang Kekal Dalam Kesatuan Tritunggal Kudus Tuhan Yesus Kristus Adalah Sebutan Bagi Firman Allah Ketika Menjadi Manusia Tuhan Adalah Gelar Penguasaan Yang Diterimanya Dari Bapak Ketika Dia Dimuliakan Di Sebelah Kanan Bapak Sesudah Kebangkitannya Dan Dari Antara Orang Mati Yesus Adalah Nama Kemanusianya Ketika Dia Menjilma Menjadi Manusia Melalui Maria Kristus Adalah Gelarnya Sebagai Mesias Atau Hamasiyah Almasih Artinya Orang Laki-laki Yang Durapi Yaitu Dia Yang Menjadi Duru Selamat Manusia Jadi Jelas Gelar Anak Dalam Tritunggal Tidak Sama Dengan Nama Yesus Karena Gelar Gelar Anak Merupakan Gelar Kekal Yang Maknanya Adalah Firman Allah Yang Melalunya Allah Menciptakan Seluruh Alam Semesta Sedangkan Nama Yesus Bukan Nama Kekal Melainkan Nama Yang Baru Disampaikan Oleh Malekat Gabriel Kepada Yesus Dan Maria Untuk Dikenakan Kepada Firman Yang Menjadi Manusia Ketika Maria Akan Mengandung Dan Melahirkan Anaknya Paham Yesus Only Juga Mengatakan Bahwa Gelar Kristus Dalam Diri Tuhan Yesus Kristus Artinya Sama Dengan Roh Kudus Karena Kristus Artinya Orang Yang Diurapi Dan Itu Terjadi Karena Roh Kudus Secara Bahasa Dan Secara Teologis Jelas Paham Ini Tak Sesuai Dengan Alkitab Kata Kristus Berasal Dari Bahasa Yunani Kristus Yang Merupakan Terjemahan Bahasa Ibrani Hamasyah Artinya Orang Yang Diurapi Sedangkan Roh Kudus Adalah Roh Yang Mengurapi Jadi Secara Bahasa Kita Lihat Makna Yang Berbeda Antara Orang Yang Diurapi Kristus Dan Roh Yang Mengurapi Roh Kudus Yang Satu Kristus Menunjuk Kepada Orang Yang Lainya Roh Kudus Menunjuk Kepada Roh Bukan Orang Yang Satu Kristus Menunjuk Kepada Yang Diurapi Dan Yang Lain Roh Kudus Menunjuk Kepada Yang Mengurapi Secara Bahasa Merupakan Perlengkap Penderita Yang Dikenai Pekerjaan Dan Mel Merupakan Menjukkan Merupakan Merupakan Roh Kudus Dalam Alkitab Dikatakan Bahwa Roh Kudus Adalah Allah Atau Para Kretos Penghibur Pengacara Penolong Yang Lain Dikatakan Dalam Yohanus 14 Ayat 16 Sampai 17 Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Roh Kebenaran Ini disebut Sebagai Parakletos Yang Lain Sebab Selain Roh Kudus Yesus Sendiri Adalah Sang Parakletos Juga Dikatakan Dalam 1 Yohanes 2 Ayat 1 Anak Anakku Hal-hal Ini Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Kamu Jangan Berbuat Dosa Tetapi Jika Seorang Berbuat Dosa Kita Mempunyai Seorang Pengantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus Yang Adil Bahasa Aslinya Adalah Parakletos Karena Anakku Hal Ini Akan Aku Tulis Pada Kalian Agar Kalian Jangan Melakukan Dosa Dan Jika Seseorang Melakukan Dosa Kita Mempunyai Parakletos Kepada Bapak Isu Kristus Yang Adil Benar Apa Yang Dicemakan Oleh Lai Sebagai Pengantara Itu Kita Lihat Bahwa Bahasa Aslinya Adalah Parakletos Kletos Yang Artinya Adalah Penghibur Pengacara Penolong Padahal Kata Pengantara Dalam Bahasa Aslinya Bukan Parakletos Melainkan Misteris Sebagaimana Yang tertulis Karena Allah Itu Esa Dan Esa Pula Dia Yang Menjadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Yaitu Manusia Yesus Kristus Bahasa Aslinya Berbunyi Teokai Antropon Antros Kristos Eso Jika Yesus Adalah Parakletos Dan Roh Kudus Adalah Parakletos Yang Lain Maka Jelas Bahwa Roh Kudus Bukanlah Yesus Kristus Dan Gelar Kristus Itu Tidak Berarti Roh Kudus Kristus Sendiri Mengatakan Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Yang Berarti Penolong Yang Lain Roh Kudus Ini Diberikan Oleh Bapak Kepada Para Muridnya Atas Permintaan Yesus Kepada Bapak Sehingga Jelas Kristus Bukanlah Parakletos Yang Ia Sendiri Mintakan Kepada Bapak Juga Kristus Mengatakan Jikalau Penghibur Yang Akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Yohanes 6 26 Dalam Ayat Ini Kristus Mengatakan Bahwa Penghibur Atau Roh Kebenaran Dikutus Oleh Kristus Dan Bahwa Roh Kebenaran Itu Akan Bersaksi Tentang Kristus Disini Makin Jelas Bahwa Roh Kudus Bukan Kristus Dan Berbeda Dengan Kristus Namun Karena Roh Kudus Keluar Dari Bapak Yohanes 16 26 Yohanes 15 26 Serta Berada Di Dalam Allah 1 12 11 Sebagai Roh Allah Sendiri Sebagaimana Kristus Juga Keluar Dari Bapak Yohanes 18 42 Dan Berada Di Dalam Bapak Yohanes 14 16 Sebagai Firman Allah Atau Anak Tunggal Allah Maka Fungsi Roh Kudus Adalah Untuk Bersaksi Yaitu Menyatakan Kristus Kepada Manusia Dengan Demikian Manusia Dapat Mengenal Allah Bapak Melalui Dan Di Dalam Yesus Kristus Sebab Tidak Seorangpun Yang Pernah Melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang Ada Di Dalam Pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Yonus 1 18 Jadi Roh Kudus Yang Menyatakan Kristus Dan Kristus Yang Menyatakan Bapak Kepada Manusia Karena Roh Kudus Yang Menyatakan Kristus Maka Dimana Roh Kudus Hadir Disitulah Kristus Hadir Tetapi Roh Kudus Tetap Berbeda Dari Kristus Hal Ini Dikatakan Demikian Aku Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaannya Menguatkan Dan Meneguhkan Kamu Oleh Rohnya Di Dalam Batinmu Sehingga Oleh Imanmu Kristus Diam Di Dalam Hatimu Dan Kamu Berakar Serta Berdasar Dalam Kasih Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Dengan Roh Ada Di Dalam Batin Manusia Berarti Kristus Yang Ada Di Hati Manusia Juga Dikatakan Dalam Bagian Lain Dari Alkitab Tapi Kamu Tidak Hidup Dalam Daging Melainkan Dalam Roh Jika Memang Roh Alah Diam Di Dalam Kamu Tetapi Jika Orang Tidak Memiliki Roh Kristus Ia Bukan Milik Kristus Tapi Jika Kristus Ada Di Dalam Kamu Maka Tubuh Memang Mati Karena Dosa Tapi Roh Adalah Kehidupan Oleh Karena Kebenaran Dan Jika Roh Dia Yang Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Mati Diam Di Dalam Kamu Maka Ia Yang Telah Menghidupkan Juga Tubuh Yang Fana Ini Oleh Roh Yang Diam Di Dalam Kamu Roma 8 9 11 Karena Roh Kudus Datang Untuk Bersaksi Yaitu Menyatakan Kristus Serta Diutus Oleh Kristus Maka Ia Disebut Roh Kristus Namun Karena Roh Kudus Keluar Dari Bapak Maka Disebut Roh Roh Dia Yang Membangkitkan Yesus Ini Disebabkan Yang Membangkitkan Yesus Adalah Allah Karena Roh Kudus Yang Bersaksi Atau Menyatakan Kristus Maka Di mana Kristus Roh Kudus Hadir Hadir Maka Kristus Hadir Sehingga Roh Kudus Yang Hadir Di hati Manusia Itu Disebut Kristus Yang Hadir Dalam Hati Manusia Jadi Jelas Ajaran Yesus Only Harus Kita Tolak Karena Mengacaukan Ajaran Tertunggal Maha Kudus Serta Menjadikan Yesus Sebagai Sosok Yang Tidak Bisa Kita Kenal Dan Tidak Bisa Kita Mengerti Yaitu Yesus Yang Lain Karena Dia Adalah Juga Bapak Dan Roh Kudus Paham Demikian Mengacaukan Hipostasis Masing-masing Dari Tertunggal Dan Karya-karyanya Akibatnya Mengacaukan Artikel Selamatan Yang Pada Hakikatnya Adalah Lepas Dari Dosa Iblis Dan Maut Mengalami Kebangkitan Serta Panunggalan Dengan Tritunggal Kudus Dan Menyatu Dalam Lingkaran Cinta Kasih Kekal Yang Ada Dalam Alah Sang Tritunggal Kudus Itu Kasih Bapak Kepada Anak Dan Kepada Anak Kepada Bapak Di Dalam Roh Kudus Sejak Kekal Di Dalam Diri Alah Yang Esa Melalui Panunggalan Semacam Itu Berarti Manusia Yang Diselamatkan Mengambil Bagian Dalam Kudrat Ilahi Dua Petrus Satoyat Empat Atau Mencapai Teosis Atau Pengilahian Maka Ajaran Yesus Only Membuat Pemahaman Akan Keselamatan Manusia Menjadi Kacau Balau Demikian Tentang Paham Yesus Yang Lain Satu Sampai Tiga Dulu Kita Akan Lanjut Ke Paham Berikutnya Yaitu Paham Arianisme Dan Saksi Saksi Yewah Salam Saksi